Ya, hari ini masuk ke minggu kedua yang mana pada pertumbuhan kedua ini kita akan membahas mengenai layanan cloud ya, layanan cloud. Jadi nanti service-service apa aja yang bisa kita manfaatkan, service-service apa aja yang bisa digunakan. Nah, tentunya karena kita menggunakan ini platformnya Oracle, jadi nanti ya berarti yang ada di Oracle. Nah, kemudian jadi nanti kita akan lihat layan-layan apa aja yang ada pada ini ya, yang ada pada Oracle ya tentunya. Nah, ini karena kita akan explore layanan-layanan cloud yang ada di Oracle. Nah, ini outline-nya jadi nanti ada namanya OC ya, namanya OC. Kemudian service-service-nya apa aja sih yang di sana ini ya tentunya ini spesifik di Oracle. Oracle tetapi sebenarnya walaupun nanti kita menggunakan Oracle atau menggunakan yang lain, sebenarnya sih ini ya hampir sama saja sih ya untuk layan-layan ini. Standar lah, standar artinya kalau misalkan di Oracle itu ada layanan A untuk komputasi, untuk mesinnya nanti di yang lain juga ada juga gitu. Nah, nanti diharapkan rekan-rekan tentunya setelah ikut ini bisa mengetahui layanan-layanan yang ada di Oracle. Dalam hal ini adalah cloud infrastructure ya, strukturnya Oracle. Tapi ya jangan khawatir ya, ini salah satu contoh infrastruktur as a service, punya nya Oracle, tapi nanti kalau misalkan menggunakan Amazon, menggunakan Google Cloud Platform, kurang lebih sama. Kemudian, nah ini ada beberapa kategori yang terdapat di ini ya, yang terdapat di Oracle seperti biasa bahwa standar lah ya, di bawah di ini ada sebuah layer-layer atau lapisan-lapisan yang ada di sana, yaitu nanti terdapat dari ada tiga ya di sana ini ada SAS, PAS sama IAS atau S-nya itu software as a service, kemudian ada platform as a service, kemudian yang itu infrastruktur. Nah, kalau kita lihat di sini untuk yang SAS, SAS kita lihat ya di sana ada, oke sebelum masuk ke layanannya ada yang mau mencoba, SAS itu apa? Resen, resen. Ya konsepnya, kemudian contohnya juga di ini ya. Resen, resen ya biar saya juga hafal. Ya, Dito apa Dito? Nah, kalau contohnya misalkan kemarin kan contohnya kalau ini ada software, kemudian ada klien baru yang nyewa, nah nanti dibuatkan di sini kayak cloningannya, nanti dibuat lagi cloningannya, softwarenya. Data-datanya semua yang ada di penyedianya, kita nggak ada data-data di kita. Kayak gitu. Kayak misalkan untuk Office 365, boleh seperti itu, itu software as a service. Office 365 kan juga ada banyak layanan yang ada Office, ada, sorry ada MS Word, Excel, PPT, dan segala macamnya. Nah, kalau untuk yang mobile banking, yang untuk, itu sebenarnya gratis. Itu sebenarnya gratis. Kalau ini adalah fasilitas yang diberikan bank untuk memudahkan transaksi nasabahnya, gitu. Gitu ya Putri ya, tolong dibedakan antara software as a service dan apa tadi layanan atau fasilitas dari, ya dari manapun ya. Oke, nah sedangkan di sini untuk yang punya Microsoft, nanti ada webmail. Sebenarnya jangan jauh-jauh Google aja kan banyak nih, kita kan punya Gmail, itu kan software as a service. Kemudian ERP, ini aplikasi enterprise ya, yang untuk manajemen biasanya ini, enterprise ini ya, punyanya pabrik atau PT yang dia skalanya enterprise, berarti besar, itu ERP. Nah, standar ya, berarti ada SaaS, kemudian yang selanjutnya ada platform, itu ya, ada platform. Nah, kemudian, oke, kita cek lagi, coba. Ada yang mau mencoba? PAS itu apa? Apa? Menyediakan sebuah layanan yang digunakan untuk deploy aplikasi. Itu contohnya yang sederhana. Oke. Nah, kemudian, jadi Oregly itu punya-punya semua ini. SaaS ya, punya. Kemudian PAS ya, punya. Selanjutnya, nah, yang terakhir itu dia terkait dengan infrastruktur. IAAS ini. Oke, siapa yang mau mencoba ini? Yang lain, yang lain. Ini banyak sekali contohnya sebenarnya. Ada yang mau mencoba? Layanan dari ini. Benar tadi yang saya katakan Rizka ini. Ya, memang sebenarnya sekali lagi, IAAS itu infrastruktur. Artinya, ketika kita mau mendeploy aplikasi, berarti di layanan itu sudah disediakan tempatnya. Misalnya tempatnya servernya sudah ada, storage-nya sudah ada, network-nya sudah ada. Kita tinggal deploy aplikasi. Aplikasi itu kosongan ya. Sorry, infrastructure itu kosongan. Kosongan, artinya kita misalkan aplikasinya itu basisnya Java. Misalkan basisnya Java, ya kita harus nginsal JDK-nya, JRE-nya. Kemudian kalau dia butuh storage, misalkan storage-nya menggunakan MySchool, ya berarti kita harus nginsal sama SQL-nya. itu IAAS. Tadi contohnya misalkan Google Compute Engine, berarti nanti ada VM-nya yang di sana. Kalau misalkan menggunakan AWS, berarti di sana ada Elastic Cloud Compute. Ada isi itu ya, contohnya seperti itu. Storage-nya misalkan S3 punyanya AWS, gitu. Artinya IAAS, ini berarti mereka sudah menyediakan tempatnya. Nah, untuk aplikasi-aplikasinya, ya kita setting sendiri, masang sendiri, gitu. Kalau software, kita tinggal menggunakan, nggak perlu nginsal, yang penting nggak hanya setting-setting akun lah ya, software. Software as a service. Sedangkan PAAAS atau platform, kita, aplikasinya dari kita, aplikasinya dari kita, kita tinggal masang di sini. Nah, kalau yang IAAS, aplikasinya dari kita, kemudian setting-setting aplikasi, butuhan aplikasi juga kita. Mereka hanya menjalankan infrastruktur. Infrastrukturnya itu bisa, bisa compute-nya, bisa VM-nya, atau bisa storage-nya dan network-nya, gitu. Jadi, itu tolong lebih paham terkait dengan komponen-komponen itu. Nah, kemudian network-nya kita, sesuai network-nya kita. Ya, kita bisa meng-setting, standar lah kalau network ya, kita bisa meng-setting IP address-nya, kita juga bisa meng-setting root-nya kemana, dia bisa komunikasi kemana saja, ya, kemudian kita bisa dia diakses dari mana saja, atau misalkan mengkonfigurasi firewall. Berarti, apa, kita bisa buka, tutup port tertentu di layanan VGN ini. Nah, ini, apa, untuk manfaatnya, untuk memperluas jaringan lokal ke Oracle Cloud, ya, jaringan lokalnya. Kemudian, untuk meningkatkan keamanan, artinya kita bisa batasi pot-pot mana saja yang bisa diakses, kemudian IP-IP mana saja yang bisa akses ke VM kita. Selanjutnya, itu, ya, yang penting ya, mengalur lalu lintas, ya, mengalur lalu lintas dari network kita. Nah, kemudian ini ada beberapa konfigurasi yang bisa dilakukan, ya, seperti, apa, ada subnet, kemudian ada, apa, root tabel standarnya ini ya, ada security list, ada internet gateway, night, sampai dengan nanti dynamic router gateway. Oke, ini, apa, komponen-komponen. Nah, kemudian ada namanya identity and access management. Nah, ini digunakan untuk apa? Ini semacam rule, lah, ya, semacam rule yang bisa dikonfigurasi di Oracle Cloud Infrastructure. Nah, namanya juga rule, ya, berarti kalau rule nanti akan ada hirarki dari rule itu. Misalkan kita ini ada root-nya, kemudian dia ada, apa, membawai siapa, kemudian membawai siapa lagi, dan ini siapa lagi, gitu. Ini kayanya saja dengan rule. Nah, ini, dengan begini, nanti jelas ini, ininya, apa, pengorganisasian kita. Oh, misalkan si A, dia adalah administratornya, dan dia mendelegasikan ke si B, dia hanya bisa mengakses layanan ini saja. Dan seterusnya, gitu. Itu tujuan dari identity and access management itu. Yang jelas di sini, memungkinkan kita nanti bisa mengontrol sumber daya yang cloud yang kita miliki dari layanan apa yang bisa digunakan atau sumber-sumber yang bisa dimanfaatkan oleh rule tertentu. Nah, di sini ada namanya IAM Polisai, Polis, dokumen yang menentukan siapa dan bagaimana cara dapat digunakan untuk maka sumber daya. Nah, ini terkait ada dokumen, ya. Ada deskripsi dari apa siapa-siapa yang bisa mengakses. Kemudian ada, nah, ini tingkatannya. Di sini ada namanya akses tingkat grup. Berarti kita bisa membuat sebuah grup apa yang dapat memberikan akses tertentu di grup tersebut menggunakan kompartemen tertentu, gitu. Nah, di sini kompartemen itu apa? Ya, kumpulan resource yang nanti akan membantu kita untuk menentukan resource yang kita miliki, ya, tentunya, ya. Oke, itu tentang IAM. Baik, nah, ini ilustrasinya seperti ini. Misalkan kita punya sebuah tenant atau root tadi. Nah, kemudian ini nanti akan kita bagi, ya. Ada yang dia kompartemen network. Kemudian ada yang nanti dia kompartemen storage. Tadi, ya. Network ini tadi nanti ada VGN, ya. Virtual root network. Kemudian ada load balancer. Ini untuk membagi load antar VM. load balancer. Kemudian ada kompartemen storage tadi, ya. Ada block storage, block storage, dan objek. Artinya ini kita membagi ke dalam kompartemen atau dalam group. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat layanan database cloud service. Nah, ini adalah layanan yang dimiliki oleh Oracle, yang mana ya ini mengklaim Oracle bahwa satu-satunya cloud public yang mendukung sistem database virtual machine yang menyediakan penawaran sangat cepat, ya. Nah, di sini tadi kita lihat bahwa ada jenis-jenis apa, sebuah penyimpanan storage atau database di dalam sebuah layanan ini, layanan database. Kalau dilihat dari sini, ini beberapa layanan dari virtual machine database system, ada barimetal, ada RAC, ada apa, exadata database system, autonomous shared, sampai dengan ddk autonomous, ya. Artinya ini layanan-layanan database yang disediakan oleh Oracle. Nah, di sini OC atau Oracle Cloud Infrastruktur di sini, dia juga mendukung barimetal. Barimetal tadi kan sebuah VM, ya. Sebuah VM apa, sebuah VM yang ya, namanya VM juga, VM ya server ya, tetapi di sini adalah sebuah memang khusus, dikhususkan untuk database yang memiliki performa yang sangat cepat ini. Oke, di sini ada beberapa pilihan cluster yang bisa digunakan, ada namanya apa, disebut dengan RAC atau Real Application Cluster, ini bisa apa, yang sering digunakan karena high availability-nya atau kapanpun itu bisa di, ini ya, bisa high availability-nya berarti kapanpun bisa tersedia dan performanya yang bagus, yang 20 tahun terakhir katanya digunakan. Nah, ini ada juga namanya Exadata DB ya, di sini ada Exadata DB, ini dia itu digunakan untuk online transaction processing jadi untuk pengolahan-pengolahan seperti hampir-mirip seperti data warehouse ya untuk melakukan processing berarti untuk melakukan analytic ya, analytic tapi ya analytic di waktu itu tidak tidak banyak perlu di-analytic sehingga menggunakan Exadata ini nanti untuk ininya untuk pengolahan datanya jauh lebih maksimal terlebih dari aplikasi data warehouse selanjutnya ada nah ini ada yang baru namanya Autonomous Database berarti ada database yang bisa dilakukan autonom ya dia akan bekerja sendiri dengan kebutuhan yang kita peruntukkan nah di sini database Autonomous ini dia dibangun di atas arsitektur Exadata Oracle yang memiliki Highly Available Arsitektur artinya ya benar-benar apa memiliki available yang tinggi sehingga kita ya sangat dengan mudah untuk melakukan scaling database deployment ya sebenarnya scaling ini kan tujuannya adalah ketika ada apa ya ada banyak sekali request atau banyak sekali permintaan nanti dia itu bisa dipecah ya bisa dipecah ada scaling berarti dia akan dipecah-pecah seperti ini oke sehingga nanti ya resource-nya akan terbagi nah ini ada beberapa model dari Autonomous database database ada namanya apa ADW atau Autonomous Data Warehouse Autonomous Transaction Processing atau Autonomous JSON oke ini untuk kebutuhan-kebutuhan Data Warehouse ya nah ATP di sini ini adalah sebuah layanan basisnya cloud yang ini tentunya tujuannya untuk memudahkan pengoperasian dan pengamanan nah tidak hanya untuk data warehousing juga ya di sini diklaim bahwa aplikasi web yang sederhana juga bisa memanfaatkan ini Autonomous Transaction Processing ini nah kemudian ada ADW ini memang untuk data warehousing sama tadi digunakan untuk memudahkan pengoperasian data warehousing atau mengamankan mengembangkan aplikasi berbasis data ini nah tentunya ini ada beberapa fitur atau layanan yang disediakan misalkan di sini adalah pemuatan data secara mandiri transformasi data misalkan data kita itu yang disimpan misalkan bentuknya di dalamnya ada MySQL nanti ada sumber data bentuknya Excel itu nanti akan lebih mudah dilakukan transformasi data ada automatic insight bisa melakukan analisis data dan bisa melakukan analisis menggunakan pembelajaran mesin kemudian ada selanjutnya yaitu database oracle autonomous json nah ini ya tentunya dia akan menyimpan database yang bentuknya dokumen namanya juga dengan json aplikasi aplikasi di sini digunakan untuk misalkan memudahkan pengembangan aplikasi json centric hampir mirip dengan yang lain ya berarti di sini untuk mengaksesnya dia akan menyediakan sebuah API atau application programming interface kemudian bisa juga melakukan penskalaan tanpa server atau juga melakukan transaksi aset dengan high performance yang tentunya keamanannya juga sudah tidak diragukan atau tentunya dengan keamanan yang komprensif nah oke itu terkait dengan ini ya dengan layanan-layanan yang disediakan oleh oracle dari VM-nya storage-nya kemudian database-nya itu sudah di ini sudah di kita apa kita pelajari teorinya sebelum kita ini ya sebelum kita coba hand-on ya tentunya menggunakan oracle nah tadi ya pertama itu kaitan dengan dengan server fisiknya dia ada namanya compute berarti compute itu infrastruktur untuk ini ya untuk OS-nya lah ya untuk OS yang akan kita buat ada bare metal bare metal server bare metal nah dan seterusnya nah tadi ya modelnya juga ada yang dia untuk dedicate virtual host artinya dia sendiri ya dedicate berarti kan sendiri resource-nya tidak perlu dibagi nah kalau yang ini dia multi multi tenant nanti akan ada akan ada banyak tenant yang tentunya nanti akan dibagi resource-nya ya contohnya ketika multi tenant ini ketika kita membuat image nginstall virtual box atau VMware di laptop kita ya nanti otomatis resource laptop kita akan di-share ke guys atau ke image yang kita buat nah kemudian tadi ada standar lah ya ini nanti kita setting security konfigurasinya network-nya firewall-nya gitu nah kemudian ada container container ini berarti kita menyediakan sebuah konfigurasi yang sudah dibundle sudah dibundle sudah dibungkus ke dalam container-kontainer isinya apa di dalamnya ya di dalamnya dia sepertinya sama dia sepertinya isinya adalah sistem operasi juga tapi ya memang sistem operasi ini disini sudah sudah dirampingkan aplikasi-aplikasi yang sekiranya tidak dibutuhkan itu sudah dirampingkan di container nah tujuannya container ini nanti ketika kita distribusi aplikasi kita tidak perlu melakukan konfigurasi lagi dan ini tidak tergantung dengan servernya apa nanti untuk jalannya dimana karena disini sudah dibungkus aplikasi plus OS nya disini di container ini artinya sudah kita hanya butuh skrip konfigurasi sedikit untuk membuat image nya pertemuan yang akan datang nanti kita akan spesifik membahas container nah ini ada oracle function oracle function ini dengan oracle function kita akan jauh lebih mudah membuat aplikasi tanpa menyentuh server jadi kita cukup coding saja coding kemudian konfigurasi upload oke upload ini posisinya nanti yang yang menghandle infrastrukturnya jadi benar-benar kita tidak perlu upload kode kita kemudian running manual di sana di server kita itu enggak tetapi ini nanti ya sudah kita coding saja kemudian upload di infrastrukturnya tentunya untuk uploadnya ini ada mekanisme-mekanisme tertentu tergantung dengan dari infrastrukturnya oracle kalau di amazon itu ada namanya aws lambda kalau disini namanya oracle function oke kemudian ya silakan yang mau kamar mandi ini terkait dengan storage ya ada storage yang disediakan tadi sudah ada namanya OS-nya atau compute-nya untuk melakukan komputasi sekarang storage-nya terkait dengan penyimpanan ini ada beberapa indikator ada beberapa poin yang harus dipertimbangkan ketika kita akan memilih kita akan menentukan storage apa yang digunakan di oracle misalkan dari sisi persisten datanya dia akan tersimpan secara permanen atau sementara kemudian selanjutnya terkait dengan tipe datanya seperti apa formatnya dia terstruktur atau enggak terstruktur berarti ya jelas ya misalkan mahasiswa ada name, nama, umur IPK dan segala macamnya kalau tidak terstruktur ya datanya tidak terstruktur seperti log log aplikasi itu kan tidak terstruktur atau streaming streaming berarti ya secara live atau secara langsung dilakukan akses ada audio atau video seperti itu kemudian terkait dengan performannya yang 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 butuh yang ini ya performannya tinggi tapi biayanya rendah kemudian kaitannya dengan datanya ya kaitannya butuh privacy yang tinggi atau enggak nih atau siapa saja boleh lihat boleh share kemudian cara apa ini ya cara berbaginya tadi ya dia disempat di lokal untuk atau nanti secara remote secara kalau remote berarti melalui jaringan kemudian protokolnya digunakan asal HTTPS atau model block atau file gitu itu kayaknya storage nah ini ada beberapa tadi ya ada modalnya block local NVMe file storage sampai dengan archive untuk yang block volume ini mirip dengan harddisk atau SSD tapi di cloud ya tentunya kalau harddisk SD ya fungsinya seperti itu ya tetapi ya sekali lagi karena ini di cloud berarti nanti bisa diakses di network nah ini butuh apa untuk keperluan komitasi yang tinggi kemudian untuk jenis filenya juga kita nanti bisa menentukan misalkan menggunakan windows ya ntfs atau misalkan menggunakan linux extended 4 misalkan oke ada local NVMe ini apa seperti RAM yang dia apa yang dia untuk menyimpan data-data yang butuh akses yang cepat ya namanya juga RAM contohnya disini misalkan ini ya untuk menyimpan MongoDB atau Redis ya sekali lagi karena ini modelnya seperti RAM kalau di reboot kalau tidak di backup pasti nanti akan hilang dan file storage file storage ini ya seperti Google Drive ya seperti Google Drive apa tetapi ya dia mendukung distribusi file artinya dari klien dari mana-mana bisa mengakses ke file kita yang tentunya ketika diberikan akses ya contohnya kalau misalkan kita di Amazon itu ada namanya S3 nah kalau disini ini kemudian ada object storage object storage ya namanya object berarti bisa menyimpan semua jenis file nggak tergantung dengan file tertentu oke karena dia disempan dalam bentuk bucket ya bucket-bucket kayak di Google juga ada namanya seperti ini apa biasanya ini digunakan untuk ini ya untuk analisis analisis data biasanya aplikasi dia akan membaca ke object storage nya kemudian nanti akan di olah sementara selanjutnya ada namanya archive archive berarti dia itu datanya biasanya namanya juga archive datanya itu data yang lampau data yang lampau data yang lalu tapi disini ada dua jenis ada yang dia butuh segera segera akses atau atau enggak gitu ada yang hot ada yang cold kemudian itu terkait dengan terkait dengan network network tadi ya intinya network ini ini adalah sebuah infrastructure as a service yang apa yang mengontrol lalu lintas dari nanti dari dari sistem kita ya dari apa VM kita yang dari VM kita jadi VM kita nanti komunikasinya seperti apa lalu lintasnya seperti apa disiting ke dalam VGN ini atau virtual cloud network ini tadi ada beberapa nah kemudian ada identity and access management ini digunakan untuk menentukan rule atau group mana-mana saja yang bisa mengakses sumber daya dari oracle cloud infrastructure nah ini contoh-contohnya tadi ini yang compartment oke ini nah untuk database-nya ini ya database-nya tadi apa ada juga yang bentuknya bare metal seperti VM yang khusus yang dia khusus untuk database nah ini beberapa layanan misalkan ada oracle cloud ada real application cloud service ini tentunya memiliki high availability dan katanya performanya sangat ini ya sangat bagus di 20 tahun terakhir oke ini ada ATP ada ADW dan database oracle ini oke sampai sini mungkin ada yang ditanyakan terkait dari layanan-layanannya terkait terkait